Lalu strategis to meet the basic needs, terpaksa reduce the quantity and the frequency and food consumption. Ini saya ambil dari beberapa survei, lalu reduce the quality of food. Jadi ini kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi ini rawan, lalu banyak dari mereka reliance on food subsidy. Lalu bagaimana mereka ini dengan harga-harga naik, dengan banyak PHK, dengan banyak tinggal di rumah, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup. Nah kita harus lihat dulu sebelum pandemi itu bagaimana kondisinya. Nanti ada data, the yield itu masih bisa hidup dari pekerjaan. Tapi pekerjaan apa? Nanti Elda yang akan, ternyata pekerjaannya juga in decent work. Jadi mostly in informal sector, tetapi masih bisa menghidupi diri sendiri. Tetapi the older and the oldest old, men, dan most older women sejak 60, itu hidupnya dari transfer, dari pemberian orang.